Intro Welcome to SRW, ketemu lagi dengan gue Sultan Nah guys, kali ini gue lagi ada di toko J style Ini salah satu toko kita yang ada di daerah Cibubur Amat lengkapnya ada di sini Jadi gue ke sini pengen nge-repanel Ha, itu bos kita, boset Nah, hari ini gue bawa mobil F30 kuning sama ruby Jadi velgnya itu pengen kita repel Karena penyakitnya velg-velg yang bibir velgnya itu agak keluar Itu selalu grepes, entah kena trotoar, entah kena batu Jadi karena ada kontes juga, jadi gue pengen nge-repanel di sini Jadi kalau kalian yang warga Cibubur dan sekitarnya Boleh datang ke toko ini untuk nge-repan pelang Nah, gue pengen ngomong-ngomong sama mekanik untuk bagian pengecatannya Langsung aja ikutin gue Bang Imbang, sehat Ini namanya Bang Imbang nih Berarti udah berimbang ya? Seri? Oh seri ya? Oke ini Bang Imbang, jadi kan gue bawa mobil F30 kita ini tim ASR Ini pelangnya selalu penyakitnya adalah grepes Grepes barat pipir Bener, barat pipir Nah, jadi kemarin kan lu juga nih yang ngerjain Nah, jadi kali ini gue pengen dimulusin lagi karena kita ada event Nah, itu lu boleh gak sih kasih tau ke kita, ke teman-teman Apa aja sih cara-cara step by step-nya untuk si repair velg ini nih Sama tau teman-teman sekalian kan ada tuh yang velgnya grepes Sekali bisa bawa, mereka bisa bawa kesini Boleh, boleh Boleh ya Nah, sebelum itu kita kasih lihat nih Mana-mana yang grepes Kemana tadi Bang kita cek ini ya Ini? Ini yang paling parah Oh iya bener Nah, contoh-contoh yang kayak gini Ini bisa gak sih Bang di repair? Bisa dong Bisa Padahal kan kalau dipikir Kalau kita lihat kasat mata Ini dia udah kemakan nih Udah keparah Nah ini step-stepnya gimana nih Bang? Caranya sih ada dua Yang pertama tuh misalkan kayak baret-baret halus ini Itu bisa kita gerinda dulu Oh, di gerinda? Gerinda diratain bisa sesuai request ya Kita kan bisa ada dua pilihan Mau di tumble Kalau di tumble itu makin deckstone Iya Tapi kalau emang mau diratain ya kita gerinda Oh gitu Di deckstone atau di gerinda baru kita amplas Amplasnya tuh ngurut Dari amplas kasar Makin halus-makin halus Nanti kalau emang udah Sekiranya udah sampai titik lah Buat cair nempel Itu udah bisa kita cair langsung Itu udah bisa cair langsung Nah kalau bagian depannya agak sedikit parah juga nih Boleh kita lihat nih Boleh Nah ini bagian depan yang lecet ini nih Bang Ini nih Ini ada satu, dua, tiga ya Agak lumayan sekeliling Ini bagian depan nih Coba kita lihat Nah kalau ini agak mendingan nih Ini agak mending Ini agak mending Ini gak begitu parah ya Karena kalau menurut gue Kalau bagian kanan Ini lebih ke driver Jadi agak lebih hati-hati Kalau sebelah situ kan Kelebaran gak ketauan nih Ini aman bagian depan kanan Nah yang belakang nih Belakang kanan Ini juga ada Grepes Di bawah ada ya Nah agak lumayan nih Bang Nah untuk pengaplikasian Repairnya nih Bang Dari segi warna Seliri Itu gimana Kalau ada request Apalagi kan warna Pelak di mobil S30 ini Agak jarang nih ya Agak jarang Bisa Itu gimana Kalau misalkan ada request Nah bisa 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 aja sih Kayak misalkan ini Ini kan aslinya Dia brown ke coklat-coklatan gitu Gold gitu ya Iya bener Itu kalau emang mau di request Berapa warna Bisa Yang penting bawa sample aja Bawa sample Nah nanti biar kita aduk chatnya Dapat warnanya baru Nah kalau misalkan gak ada Sample nya juga ya Pelak ya berarti Pelaknya bawa Yang kita bawa Ada foto nyari warna nih di google Ketemu warna apa Itu bisa Itu bisa Nah selain itu Banyak yang bertanya juga Pengerjaannya berapa lama Pengerjaan Tergantung sih Tergantung cuaca Tergantung Terusakan juga Oh gitu Secepat-cepatnya tuh paling Empat Lima hari lah Empat lima hari Empat lima hari Itu dari awal ya Tergantung sih Itu pun tergantung warna ya Kalau contoh Ini baru selesai Ini baru selesai Ini warna hitam Hitam glossy Ini pengerjaan cuma tiga hari Ini cuma tiga hari Empat velg ini Empat gelok Ini mengkilat aja go Nah kalau bisa F30 dibuatnya Seperti ini nih Diusahakan Mengkilat ya Biar Si warna kuningnya Dan velg ini Lebih kelihatan Glossing Nah Jadi kalau Benar lebih celing Berarti ini kita langsung Gaskan aja ya Lo ngertiin Dari sekarang nih Oke Lo boleh kasih lihat kan Teman-teman sekalian Cara-cara nge-repairnya Karena mungkin banyak yang bertanya Siapa tau jangan kayak ketok magic gitu loh Di semput-semputnya tiba-tiba jadi Enggak Ini gue kasih tau Step by stepnya kita kasih tau kayak teman-teman ya Siap Oke Siap Nah ini sekarang udah dibuka velgnya Nah ini sekarang lagi proses nih Bang Ibang sebelum proses tadi kan kita udah nyebutin tuh Gimana sih step-stepnya Nah gue ingin nanya ke lu Boleh Kasih tau ke teman-teman Step-stepnya apa-apa aja nih bang Untuk reparasi velg ini Ya kalau reparasi velg tuh yang penting ya Tambahkan ya Kayak lecet-lecetnya itu Lihat dulu Itu dalam atau enggak Kalau emang dalam kemungkinan kita bisa tambah pakai dempul Dextone Tapi saran lebih baik dextone Dextone Nah dextone sendiri itu Berarti Kita tinggal beli Habis itu di Aplikasikan aja Di aplikasikan aja Nanti di amplas Baru diratain sama aja kayak yang ngedempul sih Oh Karena dextone tadi itu bisa jadi ngeras dia ya Karena kalau dempul kan takutnya kena poldur Yang cil-cil itu dia malah rontok Malah retak dan cepat Rontok ya Terus Ya langkah kedua paling ya itu Yang saya bilang tadi di amplas Dia halusin Iya Kalau emang udah halus ya Paling kita naik foxy Naik foxy Nah sebelum naik foxy amplasnya pakai amplas berapa itu Amplasnya saya pribadi biasa pakai dari Tergantung kerusakan ya Kalau emang kerusakan enggak begitu parah Saya dari 240 240 Terus naik ke 400 Oh naik ke 400 Nah saya biasa menampak di 400 Saya naik e-foxy Oh baru naik e-foxy Nah untuk e-foxy nya sendiri Itu ada merek tertentu enggak Kalau naik foxy sendiri Kelera sih biasanya Kelera sih biasanya Kelera ya Mau pakai jepon atau mau pakai Apa itu seterasi Terserai ya untuk si foxy nya tadi Nah berarti setelah e-foxy Apalagi tuh bang Selanjutnya E-foxy paling kita nunggu kering dulu Abis itu kita amplas lagi Amplas aruh Halus itu pakai 500an Atau 400 lagi enggak apa-apa Baru kita naik chat Baru naik chat Wow Begitu step by step nya Lumayan banyak ya untuk Reparasi velaknya nih Nah ini sekarang berarti sudah Step keberapa nih Kalau untuk velak ini sendiri Ini masih di E-foxy sih E-foxy ya Oh baru di naik e-foxy Paling ambil itu nanti kita Lecet baru clear Baru clear Nah ini salah satu Contoh yang sudah di-foxy Nah ini berarti tadi sudah lu amplas Pakai yang 250 Ke 400 Dan ini naik ke-foxy Ini aja sudah jelas Kelihatan berbeda Dari yang sebelumnya Kalau sebelumnya kan sudah grepes-gerepes tuh Ini sudah di-amplas juga Sudah di-grinda lagi ya Karena ngilangin Menyamarkan si baratan-baratan tadi ya Oh jadi dia Kita juga Dia kan punya ukiran bibir ya Nah ada bibir saya lagi nih Nah kita harus ngerapihin Ngeratain juga Nah itu yang step agak susah Step agak susah ya Nah kalau untuk si greendanya tadi Itu mata greendanya lu pake yang punya apa tuh Apakah punya Motong ke apa yang khusus buat ngalusin Yang khusus ngalusin ya Mata greendanya yang amplas Oh yang amplas Salah satu buat peringan pekerjaan ya Betul Kalau pake amplas tangan menurut gue agak lama prosesnya Kalau pake greendanya kan cepat Karena putaran mesin Nah untuk si poxy sendiri berapa lama nih nunggunya kita Satu velg ini Poxy tergantung sih Tergantung adukannya ya Kalau emang air drynernya kita bikin banyak ya cepat Cepat Biasanya kan kayak customer Biasanya dateng Minta rapihin Cuma minta cepat ya Itu air drynernya kita Kengkelin Kebanyakin Biar kering Oh biar cepat kering Kalau yang 2 jam Itu udah kering 2 jam Baru naik cat Di cara kubu sejaman Baru kita clear Baru kita clear Nah untuk clearnya sendiri tergantung selera lagi nih Tergantung Tapi pribadi biasa pake belkot sih Oh lu pake belkot Saga Promosi sekalian ya Sekarang kita mobil aja set pake belkot Nah di velg juga kita pake belkot Oke berarti ini stepnya Tinggal tunggu ngering sebentar lagi Baru nanti baru naik kecet ya Naik kecet Eh naik kecet dulu baru clear ya Kita amplas dulu dong Amplas dulu bener Amplas dulu Amplas dulu Cet Terus ke clear Oke Kerjain vaksikan Siap Oke guys Jadi kan ini pengerjaannya 4 velg ya Kalau gue tungguin Di satu hari ini mungkin sampai malam Karena kita ada agenda lagi Jadi kalian Yang penasaran hasil jadi repair velg si mobil F30 ini gimana Tonton nih Nanti gue akan ngeliput Gue review keseluruhan velgnya Hasilnya bagaimana Ketahanannya bagaimana Nanti ada di konten yang satu ini nih Jadi teman-teman sekalian Kalian bisa datang ke toko kita Untuk repair velg Mau Ganti warna juga bisa Selain Untuk beli velg Kembal ban Beli ban Bisa banget Gue infoin Saat ini gue ada di toko J style Ini alamatnya ada disini Dan untuk teman-teman sekalian Manfaatkan Discord menarik di setiap toko kita Kalian tinggal searching di google Ketik aja toko Acer terdekat Misalnya toko Acer Padang Nanti ditunjukin tuh sama google Di sana Oke segitu dulu video gue kali ini Jangan lupa di like Di subscribe Dan di komen Untuk depannya Jangan di skip-skip Ingat velg Ingat Acer Sub indo by broth3rmax